Untuk urusan asmara, Eva Manurung dan Jordan Ali alias Mayong, kedua anak Eva, Virgon dan Feby Carroll, serta keluarga besar Eva, menentang keras hingga murka atas jelinan cinta Eva dan Jordan Ali. Good People berikut asmara Eva Manurung dan Jordan Ali yang penuh kontroversi, spesial dalam sensasi kontroversi berikut ini. Hubungan asmara yang dirajut Eva Manurung dengan Jordan Ali alias Mayong sungguh mengundang badai pertentangan, terutama dari kedua anak Eva Manurung, Virgon dan Feby Carroll. Merasa ibunya sedang diperdaya asmara cinta semu dari Jordan Ali, Feby Carroll pun meradang dan menolak keras hubungan dua sejoli yang terpaut usia 23 tahun itu. Meski keluarga besar menolak tegas, bahkan murka dengan hubungan dua sejoli yang kini jadi topik pemberitaan, Eva dan Jordan tampaknya sudah siap dan tak lagi peduli dengan penolakan pihak keluarga besar Eva. Cinta sudah terlanjur dalam dan untuk berpisah, itu sangatlah sulit bagi Eva dan Jordan Ali. Keresahan kalian sudah benar-benar, sudah benar-benar kalian benar-benar keterlaluan. Keluarga sangat marah dan sangat murka. Apa sih yang salah sama kami? Cuma perbedaan usia kan? Benar nggak? Wajar aja lah. Kalau kami namanya orang senang-senang. Yang Mayong harapin adalah bukan uang, tetapi yang Mayong harapin adalah eksistensi dan terkenal dari hal ini. Sehingga nanti dia banyak job yang dia maukan seperti itu. Dengan adanya begini, orang yang tadi nggak kenal siapa Mayong, jadi kenal Mayong. Oh Mayong yang itu si jambul. Kan begitu kan? Pakai Mayong, jambul lo keren kan Mayong? Cuk, keren. Kita udah ribut, terus ngikutin omongan orang yang begini-begini, aduh, jalanin aja dengan apa adanya. Jalinan cinta dengan perbedaan usia puluhan tahun, bukanlah fenomena baru good people. Hanya saja, ini bukanlah hal lazim yang bisa diterima oleh kebanyakan orang, termasuk Virgon dan Feby Carroll, sang kakak. Meski sang bunda keke menjalin cinta dengan Jordan Ali atas nama cinta, sayangnya pria yang kini menjadi pasangan Eva Manurung, bukanlah tipe pria yang dianggap pantas mendampingi Eva Manurung. Lantas, bagaimana tanggapan Eva dengan penolakan keluarganya atas hubungan cintanya dengan Jordan Ali? Kan reaksi juga saya tanggung sendiri. Senang susah saya ngerasain. Saya nggak ngambil laki orang, dia nggak ngambil istri orang, kami nggak punya pasangan masing-masing, yang kalian komplain sama kami ini apa? Mungkin karena terpotus ya. Apakah cuma saya di dunia ini yang merasakan seperti ini? Enggak kan. Boleh, bahagia. Bahagia itu kita yang nentuhin ya. Dengan siapa kita ingin jatuh cinta, itu juga kita yang menentukan. Apakah ini baik untuk mami atau enggak? Coba tanya-tanya hati-hati mami yang terdalam. Mami pantas nggak sama dia? Mami dapat apa dari Mayong? Restu itu penting, tapi perlu digarisbawain catat tanda kutip ya. Tanda kutip ya. Dulu kalian cari jodoh. Saya larang nggak? Itu pilihanmu, Monggo. Kau jalanin. Anak perempuan juga. Itu pilihanmu, Monggo. Monggo, sekarang ini pilihan saya. Saya jalanin. Kalian, no comment. Kalau masalah kesepian-kesepian kan banyak. Bisa ketemu teman, bisa ketemu apa ya, saudara-saudara. Jangan, jangan, jangan bawa-bawa kesepian untuk terlihat, untuk dibela orang. Janganlah. Makan itu cobaannya itu benar-benar luar biasa. Nih, nikmatin aja deh. Nih, nikmatin aja deh. Sulit menjelaskan bagaimana kemesraan cinta antara Eva dan Jordan itu bersemi. Tapi pada akhirnya, keduanya tampak tak lagi peduli dengan protes dan juga pertentangan dari pihak keluarga Eva. Lama hidup dalam kesendirian, Eva merasa dirinya telah menemukan cinta sejati dalam sosok Jordan Ali, yang terpaut usia puluhan tahun, jauh lebih muda darinya. Akankah pihak keluarga luluh dengan jelinan mesra hubungan cinta Eva dan Jordan Ali? Bagaimana tanggapan pakar seputar hubungan cinta beda usia antara Eva dan Jordan Ali? Keluarga semua tidak pernah menyetujui hal ini ya. Tolonglah, Mami udah nggak pantas hal-hal yang kayak gini. Perbaikilah diri, perbanyaklah ibadah. Seharusnya sorry, 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 Mia aku bilang sekali lagi. Kan kita nggak tahu kapan Tuhan jemput kita, kita nggak pernah tahu. Bener nggak? Jadi itu aja sih, sebagai anak sorry ya kalau di sini. Gue keras ya, karena memang siapa lagi yang berani, yang berani ambil tindakan seperti ini kalau bukan gue. Jadi jangan suki sujon sama orang. Kita juga nggak mau kayak begini. Nggak kita cari-cari, nggak kita iniin, nggak ada. Mau atau kayak kata orang, wah ini settingan kali, keren kalian. Kalian mau bilang settingan, sopongon, si tingin, serah dah. Yang namanya hubungan keluarga kalau saling mendukung, pasti tujuannya untuk melindungi ya. Dari sisi Virgon sendiri, mungkin dia melihat dengan perbedaan usia yang terlalu jauh dan perbedaan penampilan, itu bisa menjadi sebuah masalah yang bisa menyakiti hati ibunya suatu hari nanti. Itulah kenapa mungkin mereka saling bertengkar karena Virgon menyampaikan kedaksukaannya dan ketidaksetujuannya. Apa yang kita lakukan sekarang harus memberi contoh yang positif supaya pandangan orang selama ini terhadap kita yang aneh-aneh itu dengan sendirinya tenggelam. Sepertinya ya mereka saling sayang, jadi saling protektif sehingga siapapun yang mendekati mereka kalau di luar dari ekspektasi dan standar yang dianggap wajar, jadinya mereka ya saling melindungi seperti ini. Penolakan keras terutama dari Feby Carroll atas hubungan ibunya dengan Jordan Ali, kini Kian memanas. Tapi bukannya melunak, Eva dan Jordan Ali justru Kian membuktikan kalau hubungan mereka kini mengarah ke jenjang yang lebih serius. Benarkah dalam waktu dekat Eva Manurung dan Jordan Ali bersiap meresmikan hubungan mereka di atas pelaminan pernikahan? Bagaimana pula pakar melihat hubungan Eva dan Jordan yang justru makin solid di tengah gempuran penolakan pihak keluarga besar Eva Manurung? Di saat usia Feby umur 2,5 tahun papanya meninggal. Nah terus berjalannya waktu hidup saya diisi sama papanya Virgo. Tapi begitu saya hamil saya ditinggalin. Itulah yang saya perjuangkan sampai detik ini saya engan ika-nika sampai orang bilang lu dendam ya lu patah hati ya lu ini ya terserah orang mau bilang apa. Nah ini gue nyatain nih sekarang nih. Gue punya pasangan, gue punya kekasih. Kalau lu cuma sebatas konten gak masalah. Lu konten mesra sama nyokap gue gak masalah. Tapi ada batas-batasnya. Jangan lu mesra juga terlalu yang berlebihan kayak pengantian besok lu mau kawin itu gue gak setuju. Jadi kita juga gak mau sih sebenarnya kayak gini. Capek denger romongan orang netizen yang bukan-bukan. Belum lagi keluarga. Kis pangan udah kayak pengantian baru. Beda 10 tahun, belasan tahun atau mungkin beda 20-30 tahun. Biasanya kalau yang lebih senior mereka lebih bisa menerima, bisa coba untuk mengimbangi. Tapi kesulitannya adalah ketika mereka harus catch up dengan hal-hal baru, dengan energi dari si pasangan yang lebih muda itu yang seringkali memicu pertengkaran atau kejenuhan seperti itu. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.